Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel file terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di... Dimana? HSR Benar, ngomongnya... Dimana? HSR, feel! Yoi! Yos! Oke, di video TND kali ini, ini pesan yang berapa? 19 Ini episode 19 Gua, 19? Iya, bukan 18 19 tadi Oh, oke Di episode 19 ini, yang di-sponsori oleh... Nih, yang pertama ada Asunari Indonesia Kedua ada BRQ Indonesia Ketiga ada Autoproject Keempat ada ORDX Kejauhan, kejauhan, outrun ke tangannya Kelima Prime SIS Dan yang terakhir, keenam Asuk Akar TV Hahaha, udah semua belum? Udah dong, ada di sini Hahaha Oke boy Gua seneng banget, kenapa? Karena hari ini, gua sama tim bakal ketemu sama HSR di Bali Dan yang lebih senengnya lagi itu adalah kita ketemunya di pantai, boy Waduh, kita kerja apa? Lu? Eh, masak Masak Apa lagi Ya Allah Mau jogging? Iya Udah Pokoknya kita hari ini mau mantai guys, judulnya ya, oke Kita hari ini judulnya mau mantai Mantai, boy Ketika video ini tayang, berarti kita lagi dimana ya? Gua masih di Bali Take a race, kembali istirahat Oke, kita siap berangkat Kepanjangan nih, openingnya Yuk Kepain Gue mantai, bos Biar enggak, pak? Biar shining, shining Jangan mengkilap kayak ban selera Targok di tempatan medifier kirain biar nggak bilang udah bilang siap tempur semuanya sebelumnya perkenalkan dulu saya Aldi Rais dari HCR Wheel sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak atas waktunya mudah-mudahan acara hari ini lancar sampai selesai gitu ya nah oke sekarang untuk perjalanan tak serahin sama temen-temen yang ada disini deh silahkan om om yuk berangkat yuk oke yuk oke boys sekarang gue udah sama temen-temen HCR yang ada di Bali kita dari tempat cuci ini dari titik kumpulnya sekarang kita akan menuju ke pantai Pandawa ya kan amik kurang lebih ada 12 mobil nih ya kan kita lihat aja keseluruhan di jalan kayak gimana oke cekadok selamat menikmati oke boy sekarang gue udah nyampe di pantai Pandawa kenapa kabur lu takut dia ketahuan nih bos liat bos ya bukan ada yang kerja malah gue di ikutan gue ke pantai nih diajak gak ada gue gak kajak lu kadang-kadang ada lu diajak gak berani gitu gak apa temen-temen banyak nih mobilnya banyak banget tempatnya juga enak tapi 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 panas banget am ada yang lupa om sebelum kita panas-panasan harusnya udah tadi di toko oh iya udah pake MS Glow ya untung ada MS Glow sih mudah-mudahan sih gak ikut nah tambah bilang lagi ya kan yaudah pokoknya ini seru banget ya jadi baru berasa ke Bali nih hari ini kemarin belum berasa ke Bali karena cuman ke otak-otak sekarang udah ketemu pantai terus pemandangannya indah gila gue akil banget ya gue gak tau kalau ada pantai sindah ini ya udah yuk kita sekarang ke dokter Gigi sekarang kita mau review tapi karena panas banget untungnya ASR punya payung liat nih boy wah mau rusak tuh payungnya enggak itu gak kerangnya klok salah ini nih liat sih kayaknya nih kayaknya sih pol banget ya yaudah lah ya kita review mobil dulu ya pokoknya kalian tungguin aja di channel youtube ASRWheel ini modifikasi di Bali ini udah lumayan ghost pokoknya namanya om frankie iya ya protes tambahin lagi tambahin lagi kamu dari komunitas mana ini ini kayaknya terlalu panas aku tuh jadi suka ngeblank gitu om tolong titip om buat temen-temen aja ayla olik oke kayaknya disini ternyata ya om titip ya buat temen-temen aja ayla dos terima kasih om jangan aku iya ya om jangan lupa iya om satu pesen ku hati-hati kalau di jalan karena kadang-kadang suka banyak hati berkebaran di jalan coba itu om reng terima kasih sampai jumpa om nah sekarang gue udah nyampe kita dimana ini dimana ini warung gurame kita mau makan dulu nah ini nih ownernya nih ini ownernya nih mas butra namanya ya ada yang sakitnya gak? ada ad warung gurame patut nah kalau ke Bali harus cobain kudu mesti cobain oke sekarang gue mau nyobain dulu makanan-makanan disini kayak gimana aja kita langsung makan aja ya oke jadi ceritanya nih ini udah pake lampu yang motor yang motor juga ini yang motor juga ini ceritanya kopdar laskar sinar ini kalian tau gak sebenernya aku tuh disini mau ngapain aku tuh disini tuh untuk bentuk ngadu ke koyong buat ngadu ke koyong koyong please tolong memang ini murid yang kau bilang sudah melampaui guru menyakiti hatiku menyakiti obri koyong tolong koyong tolong masa obrikan lah koyong obrikan kesayangan kita koyong ayo dong koyong please ayo upgrade lagi ya oke tuh sip aman enggak kita tetap disini mau dipermalukan enggak kita kan gak malu iya iya yang malu bosnya yang bikin bener ya bener oh gue tau sini sini kan kemarin kita sempat bilang dia ini kalau kata koyong dia ini adalah murid yang udah hampir melampaui gurunya enggak ini buktinya coy ini kerjaan koyong nih yang ini kerjaan koyong yang ini kerjaan ini nih koyong enggak enggak kerjaan koyong ini kombinasi bener ini ini makanya dibilang kenapa murid sudah melampaui gurunya jadi gini nih kalau yang ini ceritanya pertama dia upgrade pakai proyektor bawahnya tetap standar terus dia merasa kurang terang nih kita ganti bawahnya pertama dia prog2 2 setengah in prog2 setengah in ini yang punya aku berapa in sini tiga in oh tiga in diupdate nih ketiga in bawahnya tanpa laser led masih intinya led foklem biasa diupdate bawahnya prog2 foklem setelah itu kurang terang masih update lagi update dia minta 3 prog2 3 mini laser led 6 nah disitu saya udah murah nyerah nih saya aturin desainnya dikoyong ayam 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 kenapa bro badan kita cek gini takkan ganti lah enggak maksudnya dikanti ya ayam 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 alasan ayam 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 tapi berarti ya ini kalau gue liat dia ini berarti sayang sama keluarga oh itu ha 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 mantas udah ya kan sayang sini dulu ha 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 dia ini berarti sayang sama keluarga sayang sama istri dan anak dia sayang sama istri dan anak tahu nggak kenapa karena dia ganti lampu nya mahal mahal supaya apa menerangi jalannya ketika membawa anak isteri wah juga menerangi hatinya 閃 iya kan itu kan keren ya kan yeah nyar ini tempatnya gelap banget tapi kalian bisa lihat kan udah ngimbangin mas dikit efek lampu tadi tinggal di bali nih ya udah bosen kamu sama Jakarta ya ilham tapi asli ya pas kar sinar ya pas kar sinar kemarin itu ceritanya pas ngobrol gue nanya kan ini lampu gue kan di upgrade berapa harganya depannya aja 25 juta temen-temen bisa lihat tuh kaya nya tuh ampun-ampunan ini lah kenapa gue bilang kemarin walaupun jalanannya gelap di tengah hutan gak ada matinya aku kan diajak makan sama mas Robert ya kan diajak juga nih customernya dia apa Omriko Xpander gitu Omriko ya Tiko Xpander yang lasernya ada tiga biji terus ditantangin obri berani nggak samping-sampingan kan aku bilang yang lampu nomor satu itu ya yang motor yang di Surabaya tapi sekarang nggak terang kok terang banget kita pasangin lampu pesawat Boy liat nih Boy Koyong udah bilang mama dipasangin lampu pesawat kita jangan mau kalah sekarang aku jadi lebih tenang Boy karena Koyong sendiri udah bilang bisa di kalahin pokoknya laser LED pesawat aman yang ini iya kok udah ganti velg 5 kali sekarang lagi mau ganti velg yang ke-6 cuman ada istrinya nih gimana cara ngerayunya ya hahaha yaudah nih iya nanti ya ayo yuk gapapa gapapa ganti lampu lihat pesawat katanya ayo makan ayo diganti lampu lihat pesawat aduh apa gurunya di beli-beli ini kan kesayangan Koyong ini iya iya gurunya keluar gunung nanti bertata lagi yaudahlah siap pulang 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 terima kasih yaudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!